Pemirsa aplikasi OVO memberikan kesempatan merasakan sensasi terbang dengan helikopter bagi para pemenang belanja terbanyak di Maxbox Lipo Karawaci. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan jurukamera Amin Subarka dan Riki Rusdiana. Sadrina, bagaimana kemeriahan terbang gratis dengan helikopter ini oleh para pemenang aplikasi OVO ini? Elisa keseruan dan juga kemeriahan dari terbang dengan menggunakan helikopter untuk para pemenang dari aplikasi OVO ini memang sudah dilakukan sejak pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi tadi. Sementara itu memang aplikasi OVO ini memberikan kesempatan bagi para pemenang yang membelanjakan di Maxbox Lipo Karawaci ini dengan jumlah yang banyak. Kemudian mereka mendapatkan hadiah dapat merasakan bagaimana sensasi berkeliling terbang menggunakan helikopter yaitu jenis helikopter Helibel 407. Dan tadi sudah ada dua pemenang yang sudah dipilih dari aplikasi OVO ini untuk berkeliling dan di sini para pemenang mengajak keluarga mereka. Ini saudara mereka juga diajak. Tadi ada menang pertama ada enam orang yang diajak Elisa kemudian juga pemenang kedua ini ada tiga orang yang diajak. Kemudian juga dengan rute-rute yang satu arah kemudian di sini juga dimulai dari helipad Lipo Karawaci kemudian terbang ke daerah Jakarta Barat untuk melihat bagaimana Lipo Purimol. Kemudian juga terbang langsung lagi ke daerah Alam Sutra kemudian terbang ke Gading Serpong. Sementara itu juga ke area Duta Lipo Karawaci kemudian balik lagi ke helipad Karawaci. Sementara itu untuk pendapat dari para pemenang ini memang mereka merasakan bagaimana keseruan dan juga sensasi yang menyenangkan. Karena menurut mereka ini adalah pertama kalinya mereka berkeliling menggunakan helikopter. Dan ini juga bagaimana pendapat mereka mengenai hadiahnya cukup unik dan juga langka karena ini adalah berkeliling dengan helikopter. Berikut adalah pernyataan dari para pemenang Elisa. Rasanya mimpi seru. Biasa kalau naik pesawat kan langsung tinggi ya ini bisa terbang rentak bisa melihat semua pemandangan. Lepas kemana-mana. Pertama kali. Tekan OVO ya. Jadi kita bisa terbang naik helikopter juga ngerasa. Bagus. Bagus banget. Jadi memang gak pernah kepikiran bahwa bisa naik helikopter ini kesempatan yang sangat besar buat kita. Iya kan biasa orang hadiah, hadiah uang atau strip. Ya ini kan gak semua orang bisa naik helikopter ya. Kita di Indonesia ya jadi pengalaman pertama dan sangat senang sekali sih dengan adanya seperti ini. Pertama sih saya berterima kasih ya dari pihak OVO dan juga semua yang terkalit. Maksudnya ya ini mungkin kesempatan langka dan kita juga gak nyangka gitu bisa menang. Dan saya merasa sih programnya sangat baik karena dia menggabungkan dari beberapa tempat untuk bisa pengumpulan poin. Dan saya berharap maksudnya kedepannya ya bisa lancar lah. Oke. Nanti kedepannya pengen naik helikopter lagi? Boleh kalau dikasih. Elisa. Sadrina lalu apa tujuan OVO dalam memberikan hadiah terbang gratis dengan helikopter ini? Elisa, disini saya tidak terlalu mendengar suara Anda tapi disini bisa sampai saya jelaskan disini bagaimana tujuan dari program ataupun acara ini. Kita langsung saja bergabung disini ada Pak Joni Widodo selaku dari Direktur Sales and Marketing dari OVO. Disini, halo Pak selamat siang Pak Joni. Pak Joni, biasanya aplikasi ataupun hadiah yang diberikan adalah berupa uang tunai kemudian barang. Ini cukup menarik dan juga cukup langka bagaimana memberikan memenangnya dengan hadiah berkeliling dengan menggunakan helikopter. Sebenarnya tujuannya apa sih Pak? Jadi buat kita sebetulnya sangat simpel ya. Karena OVO itu kan sekarang kita baru mulai diperkenalkan ke masyarakat. Jadi ibaratnya kalau kita satu produk kita perkenalkan ke masyarakat, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mau memastikan bahwa teman-teman yang menggunakan OVO itu merasakan keuntungannya menggunakan OVO. Di mana OVO itu sebagai satu aplikasi selain melakukan untuk alat pembayaran tetapi bisa juga sebagai mengumpulkan poin. Jadi kalau mungkin di zaman dulu orang tua kita itu kalau misalnya belanja itu selalu ngumpulin stempel-stempel, tempel-tempel ya. Terus kemudian stempel-stempel itu hanya bisa dipakai di satu tempat. Saat ini kita sudah bekerja sama dengan banyak merchant. Jadi kita mengumpulkan yang namanya OVO Points. OVO Points itu pun nanti bisa dipakai lagi. Nah seandainya kita berbelanja di Hypermart, dari Hypermart kita kumpulin poin, dari Matahari Mall kita kumpulin poin, kemudian poin tersebut kita pakai misalnya di Matahari Department Store. Jadi saat ini kita sudah bekerja sama dengan banyak brand juga seperti Max Coffee, Cinemax, dan juga dengan Books and Beyond. Seperti itu. Nah untuk saat ini launchingnya akan kapan? Launching dari OVO ini dan juga kira-kira apa lagi yang ke depannya akan dilakukan OVO ini? Apakah akan menjangkau seluruh-seluruh daerah? Saat ini kita sudah hadir untuk teman-teman yang dipenghuni Karawaci. Jadi untuk teman-teman yang ada di Karawaci sudah bisa menggunakannya di merchant-merchant yang tadi saya sebutkan. Dalam waktu 1-2 bulan ke depan kita akan hadir di Jabodetabek dan tentunya kita akan menjangkau juga di seluruh Indonesia. Jadi ya dalam waktu beberapa bulan ke depan kita akan menjangkau seluruh Indonesia. Oke Pak, pertanyaan terakhir bagaimana sih cara bisa mendapatkan aplikasi OVO ini Pak? Ya, jadi kalau untuk aplikasi OVO ini bagi pengguna Android dan juga pengguna Apple bisa langsung ke Google Store atau ke Play Store untuk mendownload. Dengan mendownload akan menjadi OVO Club, kemudian bisa mampir ke booth kita seperti yang ada di belakang ini, di Maxbox, ada juga di Supermall Karawaci, di Hypermart, dan di Matahari. Jadi untuk mengupgrade menjadi OVO Premier. Tentunya dengan menjadi OVO Club dan OVO Premier ada berbagai benefit dan keuntungan yang berbeda seperti itu. Terima kasih Pak Joni atas informasinya. Terima kasih. Ya itu tadi wawancara saya bersama dengan Pak Joni Widodo, Eliza. Baik, terima kasih Sadrina Evanalia untuk informasinya.